Terkait kaburnya narapidana kasus narkoba Cai Changpan dari Lapas, Kelas 1, Tangerang, pihak kepolisian menyebut ada sejumlah kejanggalan. Kecurigaan tersebut muncul setelah kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang sebagai saksi. Hal tersebut disampaikan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polius Riyunus. Pemeriksaan dilakukan terhadap teman satu sel pelaku hingga petugas lapas. Menurutnya, penyidik tengah menyelidiki dugaan adanya keterlibatan petugas lapas terkait kaburnya tahanan WNA asal Tiongkok tersebut. Dikutip dari tribus.com, Rabu 30 September 2020, Yusri menyampaikan sejumlah kejanggalan. Pertama, petugas lapas baru mengetahui Cai Jivan kabur dari kamar tahanan 11 jam setelahnya. Padahal ada tiga sif petugas lapas yang bertugas di tempat tersebut. Kejanggalan selanjutnya adalah banyaknya petugas lapas yang mengaku tengah ketiduran saat terpidana melarikan diri dari kamar tahanan. Hal itu diketahui usai polisi memeriksa petugas lapas yang bertugas. Petugas menarah, penjaga CCTV dan penjaga senter lapas ketiduran. Diberitakan sebelumnya, narapidana kasus narkoba Cai Cangpan alias Cai Jivan, 53 tahun, kabur dari kamar tahanan lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 1 Tangerang pada Senin 14 September 2020 lalu. Napi yang merupakan seorang bandar narkoba dari Cina itu, divonis mati, kabur dengan cara membuat lubang dari tahanannya dan tembus ke gorong-gorong saluran air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!